Terima kasih telah menonton Dan pikiran kita Kita berdoa Tuhan terima kasih Untuk hari yang indah ini Yang boleh kami nikmati Terima kasih untuk anugerahmu Tuhan Kami hendak mendengarkan Firmanmu Kiranya kami yang mendengarnya Juga mampu memahaminya Serta melakukannya Dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Umat yang terkasih dalam Tuhan Tentu kita semua pernah Merasakan rasa ketidakpuasan Rasa tidakpuas ini Bisa membawa perubahan Ke arah yang lebih baik Atau justru bisa membawa Perubahan ke arah yang lebih buruk Thomas Alva Edison Pernah mengatakan Ketidakpuasan Adalah hal pertama Yang diperlukan Untuk sebuah perubahan Akan tetapi Thomas Alva Edison Mengatakan hal tersebut Dalam konteks Pantang menyerah Untuk mencoba sesuatu Bukan dalam konteks Pantang menyerah Untuk meminta sesuatu Dan menuntut sesuatu Sayangnya sebagian Ketidakpuasan manusia Biasanya memiliki tempat Yang tidak tepat Salah satu hal Ketidakpuasan manusia Yang salah tempat Adalah saat Seorang manusia Tidak puas Ketika mendapatkan Sebuah pemberian Atau anugerah Artinya ketidakpuasan tersebut Ditempatkan sebagai Sebuah tuntutan Kepada orang lain Untuk memberi lebih Bukan sebuah tuntutan Kepada diri sendiri Untuk melakukan lebih Jika yang terjadi Adalah ketidakpuasan Yang demikian Maka seberapapun giginya Seorang manusia Mempertahankan Ketidakpuasannya Tentu hal tersebut Tidak akan Mengubah dirinya Ke arah yang lebih baik Karena ketidakpuasan tersebut Hanya fokus pada Menuntut orang lain Bukan menuntut diri sendiri Berubah menjadi Pribadi yang kreatif Dan produktif Ketidakpuasan Menuntut orang lain Memang sudah sering terjadi Bahkan dari zaman Bangsa Israel pun Sudah terjadi Nah coba kita baca Dari keluaran 14 Ayat 10 sampai 12 Keluaran 14 Ayat 10 sampai 12 Tertulis demikian Ketika Fir'aun Telah dekat Orang Israel Menoleh Maka tampaklah Orang Mesir Bergerak menyusul mereka Lalu Sangat ketakutanlah Orang Israel Dan mereka berseru-seru Kepada Tuhan Dan berkata Kepada Musa Apakah karena Tidak ada Kuburan di Mesir Maka engkau Membawa kami Untuk mati Di padang burun ini Apakah yang Kau perbuat ini Terhadap kami Dengan membawa kami Keluar dari Mesir Bukankah ini Telah kami Katakan Kepadamu di Mesir Janganlah Mengganggu kami Dan biarlah kami Bekerja pada Orang Mesir Sebab lebih baik Kami Sebab lebih baik Bagi kami Untuk bekerja Pada orang Mesir Daripada mati Di padang burun ini Nah coba Kita lihat juga Ada beberapa Hal lainnya Ada beberapa Keluhan lainnya Dari bangsa Israel Ketika menuntut Orang lain Kita baca Keluaran 15 ayat 23 sampai 24 Musa Menyuruh Orang Israel Berangkat Dari laut Teberau Lalu mereka Pergi ke Padang burun Siur Tiga hari Tiga hari Lamanya Mereka berjalan Di padang burun itu Dengan tidak Mendapat air Sampailah mereka Kemarah Tetapi mereka Tidak dapat Meminum air Di marah itu Karena pahit Rasanya Itulah sebabnya Dinamai Orang tempat itu Marah Dan juga Kalau kita membaca Keluaran 16 Ayat 3 Dan berkata Kepada mereka Ah Kalau kami Mati Tadinya Di tanah Mesir Oleh tangan Tuhan Ketika kami Duduk Menghadapi Kuali Berisi Daging Dan makan Roti Sampai Kenyang Sebab Kamu Membawa kami Keluar Kepada Burun Ini Untuk Membunuh Seluruh Jemaah Ini Dengan Kelaparan Dan yang terakhir Kita baca Keluaran 17 Ayat 2 Yang berbunyi Demikian Jadi mulailah Mereka itu Bertengkar Dengan Musa Kata mereka Berikanlah air Kepada kami Supaya kami Dapat minum Tetapi Musa berkata Pada mereka Mengapakah Kamu bertengkar Dengan aku Mengapakah Kamu mencobai Tuhan Seringkali Dalam kehidupan Kita Kita lupa Untuk Menuntut Diri Kita Sendiri Untuk Mendorong Diri Kita Sendiri Lebih Berguna Bagi Orang Lain Tapi Justru Malah Kita Menuntut Orang Lain Supaya Gimana Caranya Orang Lain Ini Lebih Berguna Bagi Kita Sedangkan Kita Lupa Bahwa Kita Dihutus Tuhan Untuk Menjadi Berkat Bagi Yang Lain Dan Inilah Memang Yang Benamakan Tuntutan Manusia Manusia Sering Menuntut Sesamanya Bahkan Juga Sering Menuntut Tuhan Apakah Dalam Kehidupan Kita Kita Menjadi Sama Dengan Bangsa Israel Yang Tidak Pernah Puas Dalam Menuntut Yang Lain Bahkan Tuhan Pun Dituntut Untuk Memenuhi Kehidupannya Tetapi Tidak Pernah Mampu Dan Mau Menuntut Diri Sendiri Untuk Lebih Berbuna Tuhan Memberkati Kita Mari Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Untuk Sapaan Yang Boleh Kami Dengarkan Dan Sapaan Ini Kiranya Menyadarkan Kami Kiranya Melalui Firman Kamu Kami Mampu Hidup Untuk Tidak Melulu Menuntut Orang Lain Tetapi Kami Mampu Menjadi Pribadi Yang Mampu Menuntut Diri Kami Sendiri Mendorong Diri Kami Sendiri Untuk Lebih Berguna Bagi Orang Lain Kiranya Tuhan Yang Memampukan Kami Terima Kasih Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Selamat Melanjutkan Aktivitas Kita Tuhan Yesus Memberkati Tuhan 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 Terima kasih telah menonton!